Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Yohana Mesimoa dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu kasus yang dapat dikategorikan sebagai ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! Ada tantangan. Tantangan merupakan hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan dengan wujud tindakan fisik dan non-fisik baik secara manifest atau terbuka maupun secara laten atau tersembunyi. Yang selanjutnya adalah hambatan. Hambatan merupakan suatu hal internal yang dapat menghalangi upaya atau dapat melemahkan usaha untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada gangguan. Gangguan merupakan usaha eksternal yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi baik secara fisik maupun non-fisik. Nah teman-teman, untuk salah satu bentuk kasus ATHG, disini saya akan mengangkat salah satu kasus korupsi yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muis. Jadi, kasus ini dimulai sekitar tahun 2016 dan baru terungkap dan juga diusut oleh pihak berwenang pada bulan Maret 2024 lalu. Korupsi yang digadang-gadang sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian sebesar 271 triliun rupiah ini dilakukan oleh Harvey Muis, suami dari Sandra Dewi. Menurut beberapa sumber, Harvey Muis diketahui menghubungi dan bekerjasama dengan Direktur Utama dari PT Timah berinisial RZ untuk mengakomodasi kegiatan tambang liar yang dia lakukan di sekitar wilayah IUP PT Timah tersebut. Kasus ini juga melibatkan beberapa pihak lain, seperti beberapa perusahaan persero terbatas atau PT, dan juga Helena Lim, salah satu pihak dari PT berinisial KSE. Ahli lingkungan dari IPB atau Institut Pertanian Bogor bernama Bambang Hero Saharjo sempat menghitung kasus ini yang menimbulkan kerugian kurang lebih 271 triliun rupiah yang meliputi kerugian lingkungan ekologis, ekonomi lingkungan, pemulihan kawasan hutan, dan juga kerugian-kerugian lainnya yang ada di bagian non-hutan. Saat ini, Harvey Muis sedang berada dalam proses asimilasi di rutan. Nah, teman-teman, mengapa kasus korupsi ini dapat dikategorikan sebagai ATHG? Di sini, saya sudah menyiapkan beberapa alasan non-dalam mengapa kasus korupsi dari Harvey Muis ini dapat dikategorikan sebagai ATHG. Yang pertama, kasus ini tentu saja sudah menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Dampak terbesarnya adalah pada aspek ekonomi di mana negara sudah mengalami kerugian kurang lebih 271 triliun rupiah. Hal ini dapat mengancam perekonomian negara dan juga menghangebat pertumbuhan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju ke depannya. Alasan yang kedua, yaitu kasus ini sudah merugikan lingkungan bumi Indonesia karena kasus korupsi ini berdasar pada kegiatan tambang liar. Kegiatan tambang liar pada dasarnya sudah merupakan kegiatan yang ilegal karena sudah melakukan pengalian tanpa izin dan juga dapat memberikan dampak pada lingkungan di sekitar tambang. Tambang liar dapat mengagibatkan area di sekitar tambang tersebut menjadi rawan longsor dan juga kegiatan tambang liar ini dapat mengganggu kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar tambang liar tersebut. Alasan yang ketiga adalah kasus ini bersama dengan kasus-kasus korupsi lainnya ditakutkan bisa mengakar, berkembang, dan juga berunjung menjadi budaya dan lebih parahnya dianggap lumrah terjadi oleh masyarakat Indonesia. Faktanya, masyarakat Indonesia pada zaman sekarang sudah bersifat apatis dan juga permisif kepada korupsi di mana masyarakat Indonesia ini menganggap korupsi merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Hal ini tentu hal yang buruk dan juga sudah bisa mengancam masa depan Indonesia. Oleh sebab itu, kebiasaan korupsi harus segera dihapuskan demi kesejahteraan warga dan juga masa depan Indonesia yang lebih baik karena korupsi mengakibatkan banyak kerugian dan juga dampak-dampak negatif bagi negara Indonesia itu sendiri. Di sini, solusi yang dapat dilakukan merupakan pemberian sanksi berat kepada para pelaku agar para pelaku dapat merasa jerak. Contoh dari sanksi-sanksi berat ini adalah sanksi pemiskinan dengan cara menyita segala aset dan juga benda mewah yang dimiliki pelaku, pemberian denda dalam jumlah banyak, atau penjara seumur hidup sehingga para pelaku dapat merasa jerak dan juga calon-calon pelaku korupsi akan mengundurkan niatnya untuk melakukan korupsi. Solusi lain yang dapat ditawarkan yaitu sosialisasi atau pemberian edukasi mengenai korupsi kepada para masyarakat seperti para siswa di sekolah, para pengerja, dan orang-orang di wilayah terpencil tentang bahaya dan juga dampak buruk korupsi. Dengan demikian, praktek korupsi di Indonesia dapat dicegah dan dihapuskan sehingga Indonesia dapat berkembang dengan baik menjadi negara maju di masa depan.